Pemain keturunan Indonesia, Meis Hilgers dapat pesan penting dari Sang Ibunda, Timnas Indonesia diuntungkan. Back FC Twente Meis Hilgers merasa punya kedekatan emosional dengan Indonesia. Pemuda 20 tahun itu memang punya garis keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Hilgers merupakan satu dari beberapa pemain keturunan yang dipantau oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong. Saya merasa seperti orang Indonesia karena separuh keluarga saya berasal dari sana, ungkap Hilgers di channel YouTube ESPN. Potensi Hilgers membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3 sejatinya cukup besar. Sebab, sepanjang karir profesionalnya, Hilgers belum pernah membela Timnas Senior manapun, hal ini tentu memudahkan proses naturalisasinya. Selain itu, Hilgers mendapat dukungan penuh dari Sang Ibunda untuk membela Timnas Indonesia. Dia, ibu, benar-benar bangga. Begitu pula keluarga saya yang lain, mereka bangga saat aku di sana, Timnas Indonesia, imbuhnya. Kendati demikian, Hilgers saat ini masih fokus membela FC Twente, dia mempercayakan proses naturalisasi kepada manajernya. Namun, saya pemain FC Twente dan harus fokus untuk itu, saya merahkan, sesuatu di luar sepak bola, kepada menir bisnis saya, ungkapnya. Apabila Hilgers menjadi warga negara Indonesia, WNI, ini menjadi investasi jangka panjang bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, angkat bicara soal keinginan striker Liga 1 Inggris, Kenzo Goudmin ingin membela Timnas Indonesia. Eks Presiden Inter Milan itu mengatakan, jika Kenzo Goudmin memang tertarik membela skuad Garuda, ia mesti memiliki paspor Indonesia terlebih dulu. Dalam beberapa hari terakhir nama Kenzo Goudmin ramai diperbincangkan media-media lokal. Penyebabnya karena pemain baru derby county ini mengaku tertarik membela Timnas Indonesia. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini mengaku memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Jika pengakuan Kenzo Goudmin benar adanya, seharusnya pemain bertinggi 1,76 cm ini dapat dengan mudah mendapatkan paspor Indonesia. Untuk dinaturalisasi, Kenzo Goudmin dapat mengambil jalur pasal 20U nomor 12 tahun 2006, yang mana demi kepentingan negara dapat diberi ke warga negaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, dalam prosesnya Kenzo Goudmin mesti dibantu Kemenpora, Kemenkumham dan PSSI. Karena itu, maukah PSSI membantu Kenzo Goudmin mendapatkan status warga negara Indonesia? Yang boleh dipanggil ke Timnas itu orang yang berpaspor Indonesia, contoh kayak Elkan Bagot. Itu langsung bisa kami panggil. Kalau belum berpaspor Indonesia, wajib jadi WNI dahulu, kata Erik Thohir mengutip dari Sportstars. Erik Thohir juga menegaskan, Pemanggilan pemain, entah itu lokal, keturunan dan naturalisasi ada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Karena itu, Kenzo Goudmin berpotensi membela Timnas Indonesia jika Shin Taeyong tertarik menggunakan jasa pemain tersebut. Pemanggilan, pemulangan, dan kebutuhan pemain itu tergantung pelatih, itu pasti. Tidak mungkin kami memanggil pemain tanpa rekomendasi pelatih, semuanya harus dari pelatih, lanjut Erik Thohir. Nanti kalau coach Shin tertarik, kita akan cari tahu kebenaran pemain tersebut, jika memang ada darah keturunan pasti kita proses, tegas Erik. Buntut warganet Indonesia yang ramai-ramai menolak Ula Romeni, ada tiga striker keturunan lain yang dianggap lebih baik darinya untuk dinaturalisasi PSSI. Gema penolakan Ula Romeni muncul usai sang pemain dianggap telah merendahkan Ifar Jenner di lagauji coba FC Utrecht. Tepatnya saat melawan Al-Rayyan pada Kamis, 18 Juli 2024, FC Utrecht menang besar 4-1 atas Al-Rayyan di laga ini, Ula Romeni cetak satu gol. Sayangnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial, aksi Romeni terhadap Ifar Jenner membuat publik Indonesia murka. Publik Indonesia pun segera mencari pengganti Romeni untuk dinaturalisasi, karena sikapnya terhadap Ifar Jenner memunculkan penolakan terhadap dirinya. Lantas siapa saja pemain yang bisa mengganti Ula Romeni? Berikut tiga pemain keturunan yang bisa dijajaki lebih lanjut oleh PSSI. 1. David Jonathan Berstatus sebagai pemain Bayern München, isu naturalisasi David Jonathan sudah mencuat sejak gelaran Piala Dunia U-22-2023. David Jonathan tak cuma memiliki keturunan Indonesia, tetapi juga Luxembourg dan Belanda sebagai tempat kelahirannya. Meski begitu, satu halangan besar bagi PSSI untuk menaturalisasi Jonathan yang sudah mencatatkan caps internasional untuk Luxembourg. 2. Daan Rots Pemain FC Twente, berposisi sebagai striker dan bisa ditempatkan sebagai seorang winger, catatannya jelas lebih bagus dari Ula Romeni. Tanda-tanda naturalisasi Daan Rots muncul setelah ia mengikuti Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Bagaimana proses naturalisasi Daan Rots jika benar di proses PSSI, skuad Garuda tentu bakal mendapatkan tambahan pemain mumpuni. 3. Tim Watering Usianya sudah 26 tahun, meski tak bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, namun pengalaman tim Watering tidak perlu diragukan. Sang pemain disebut memiliki keturunan Indonesia berasal dari sang ibu, neneknya lahir di Semarang. Jika kualitasnya terbukti ampuh, Shin Taeyong mungkin tak segan meminta PSSI untuk merekrutnya. Media Jepang, Football Tribae Japan, takjub dengan penampilan pemain tim Nas Indonesia, Jai Idzes. Bahkan, Football Tribae Japan menyebut bahwa back 24 tahun itu jadi momok menakutkan bagi tim Nas Jepang saat menghadapi tim Nas Indonesia. Jai Idzes jadi momok menakutkan, seorang pemain seri A yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Jai Idzes, pemain kelahiran 2000 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football Tribae Japan takjub dengan back milik Venesia, klub divisi utama Liga Italia tersebut. Dalam artikelnya, Football Tribae Japan mengklaim Jai Idzes telah membuat kemajuan pesat untuk tim Nas Indonesia. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu akan menjadi momok bagi Jepang karena bermain di seri A. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari klub hingga tim Nas Indonesia, tulis Football Tribae Japan. Bersama Venesia, pemain 24 tahun itu mampu membawa Venesia promosi ke seri A, sedangkan bersama tim Nas Jai Idzes mampu membawa Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Taeyong menilai pemain keturunan Indonesia, Shiloh Tae Zhan memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Korea Selatan untuk meminta PSSI segera memproses Daniel Roths menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela tim Nas Indonesia. Dia, Shin Taeyong, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap ex-co PSSI, Hasani Abdul Ghani, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Kami sudah sepakat dengan pola pikir itu, ujar Hasani menambahkan. Shin Taeyong sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Shiloh Tae Zhan pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Shiloh untuk mengubah status keluarga negaraan, PSSI menyebut semoga berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Shiloh Tae Zhan, kami mendapatkan respon positif. Lanjut Hasani Abdul Ghani. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan, selain dokumen Shiloh ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Shiloh Tae Zhan tengah membela klub divisi teratas Liga Belanda, Heracles Al-Melo. Kabar mengenai Kenzo Goudmin bakal dinaturalisasi sebagai pemain tim Nas Indonesia ternyata sudah bahas media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 22 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama squad Garuda. Pemain Derby County, Kenzo Goudmin dilaporkan akan beralih ke warga negaraan di level internasional. Kini pemain itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Inggris yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke tim Nas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Kenzo pindah warga negara Indonesia, maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan, itu yang saya dengar di sini, Belanda, tutup artikel tersebut. Kabar mengenai Kenzo Goudmin menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketua Umum, Ketum, PSSI Erik Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Kevin Dix dan Rian Flamingo segera memperkuat tim Nas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat tim Nas Indonesia, squad Garuda bakal menjadi pesaing di round 3. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Flamingo dan Kevin Dix terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat tim Nas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan EXCO, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erik Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu squad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim tim Nas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Kevin Dix dan Rian Flamingo. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia di round 3, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Kevin Dix, Flamingo hadir dan lainnya, tim Nas Indonesia memang akan memiliki squad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Komentar mengejutkan Rian Flamingo soal minat Shin Taeyong dan peluang gabung tim Nas Indonesia menarik diulas. Back PSV Eindove itu memberikan respons positif di media sosial. Belakangan ini ramai kabar jika Rian Flamingo mencuri perhatian Shin Taeyong. Bahkan STA kabarnya ingin sang defender segera dinaturalisasi dan gabung tim Nas Indonesia. Awal mula kabar tersebut berasal dari media Korea Selatan, Best Eleven, pekan lalu. Shin Taeyong disebut berencana semakin memperkokoh lini pertahanan squad Garuda. Kabar ketertarikan juru taktik Korea Selatan itu sampai ke telinga Rian Flamingo. Dia melihat unggahan Instagram Transformark perihal kemungkinan gabung ke tim Nas Indonesia dan memberikan respons di kolom komentar. Pemain berusia 21 tahun itu menyematkan emot ikon hati dan Best Wishes for the Indonesian National Team di kolom komentar. Ini tampaknya menjadi sinyal Rian bersedia memakai kostum dengan logo Garuda di dada. Hingga konten ini dibuat, tanggapan Rian tersebut telah mendapat sekitar 9.763 likes dan 269 balasan. Di sisi lain, rencana menaturalisasi Rian juga terus diperhitungkan banyak pihak. Kelebihan dan kekurangan jebolan Almer City ini terus ditakar. Upaya tersebut tidak lain agar naturalisasi yang dilakukan untuk tim Nas Indonesia tidak sia-sia. Sejauh ini Rian telah menyumbang 28 gol dan 4 asis di semua pertandingan profesionalnya. Catatan itu terbilang cukup apik sebagai pemain yang berperan di lini belakang. Kehadiran Rian Flamingo tentu bisa membuat skuad Garuda makin kuat jelang bermain di round 3 Pildun round 3. Kenzo Goudmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat tim Nas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goudmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Eric Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goudmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari tim Nas Belanda, Kenzo Goudmin mengaku tertarik bela tim Nas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela squad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik. Saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. PSSI dan Eric Thohir sepertinya akan melupakan sosok Ularomeni. Pasalnya, ada striker keturunan baru yang gaya mainnya sangat cocok dengan kebutuhan tim Nas Indonesia. Ularomeni memang akan sangat sulit didapatkan oleh tim Nas Indonesia. Pasalnya, dia masih ragu untuk pindah ke warga negaraan dan melepas kesempatan untuk membela tim Nas Belanda. Terlebih lagi, usia Ularomeni masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan yang cukup panjang. Keinginan Ularomeni untuk berjuang demi tim Nas Belanda, tentunya sangat menyulitkan PSSI. Pasalnya, PSSI sudah ngebet untuk menaturalisasi Ularomeni untuk pertandingan pertama tim Nas Indonesia di September mendatang. PSSI bahkan Shin Taeyong belum percaya sepenuhnya dengan striker tim Nas Indonesia seperti Dimas Drajat bahkan Rafael Struik. Karena alasan ini, Eric Thohir dan PSSI sudah mencari pengganti dari Ularomeni, PSSI diketahui sedang membidik striker keturunan baru. Tidak seperti Ularomeni dan Rafael Struik yang bertipe secon striker, pemain keturunan baru tim Nas Indonesia adalah sosok striker murni. Nama pemain keturunan baru tersebut adalah Mauro Zilgera. Mauro Zilgera saat ini bermain untuk FC Volendam. FC Volendam sendiri merupakan klub yang bermain di Liga 2 Belanda. Mauro Zilgera bisa menjadi opsi cadangan PSSI jika tidak bisa menggoda Ularomeni untuk membela tim Nas Indonesia. Namun kurangnya, Mauro Zilgera masih belum terbukti kehebatannya, dia masih selevel dengan Jai Revens yang juga masih berumur 18-19 tahun. PSSI memberikan klarifikasi mengenai spekulasi yang beredar tentang proses naturalisasi Kenzo Goutmin, penyerang muda berusia 21 tahun dari Excelsior Rotterdam, yang belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Rumor yang berkembang luas menyebutkan bahwa Kenzo, yang telah melakukan pembicaraan dengan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, bisa menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk tim Nas Indonesia. Mengenai hal ini, anggota eksekutif komite PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa dirinya belum menerima informasi detail mengenai calon pemain naturalisasi, termasuk Kenzo Goutmin. Saya belum memiliki informasi lengkap mengenai hal itu, itu adalah urusan Pak Eric Thohir, ucap Arya di Jakarta Selatan. Namun saya sudah mendengar nama tersebut, saya akan bicarakan hal ini bersama Pak Eric dan ST secepatnya, jika oke kita akan percepat proses naturalisasinya, tambah Arya. Arya Sinulinga menambahkan bahwa keputusan untuk menaturalisasi pemain seringkali didasarkan pada kebutuhan pelatih, yaitu Shin Taeyong, yang merekomendasikan nama-nama pemain sesuai dengan strategi dan kebutuhan tim. Terkait hal ini, Shin Taeyong sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk menambah beberapa pemain keturunan dalam squad tim Nas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Putaran ketiga pada September mendatang. Kenzo Goudmin sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Eric Thohir mengenai kemungkinan mewakili tim Nas Indonesia, meskipun ia belum membuat keputusan final. Dalam sebuah sesi podcast dengan media Belanda, Kenzo Goudmin mengakui adanya diskusi tersebut, namun juga menyatakan masih mempertimbangkan masa depannya, termasuk peluang bermain untuk tim Nas Belanda atau Suriname. Ia tak menutup kemungkinan bermain untuk tim Nas Belanda maupun Suriname, namun serius mempertimbangkan untuk memperkuat tim Nas Indonesia, laporan Football Zone menyebutkan. Media Jepang, Netsport kembali menyeroti kekuatan tim Nas Indonesia yang akan bertambah. Sebab PSSI berencana menambah tiga pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Dalam laporannya itu, media Jepang menyebut ada pemain keturunan Indonesia yang bernama Shiloh Tezan mengaku ingin menjadi WNI. Shiloh lahir di Belanda, penyerang ini memiliki keturunan asal Indonesia. Ia sekarang bermain untuk Feyenoord, talenta yang patut diwaspadai, tulis laporan Netsport. Kualitas pemain berusia 21 tahun ini juga apik di Eredivisi Belanda. Maka dari itu, Shiloh dianggap sebagai amunisi yang bakal menakutkan bagi skuad Garuda. Sedangkan dua nama lainnya adalah sosok striker muda, yakni The Androats dan Kenzo Goudmin, keduanya memang telah kontak dengan PSSI. Lalu ada peluang dua pemain muda The Androats dan Kenzo. Kenzo berusia 22 tahun bermain untuk tim Excelsior Rotterdam, sedangkan The Androats pemain FC Twente imbuh laporan tersebut. Mereka pernah bermain untuk tim muda Belanda, namun kesulitan untuk bergabung ke tim senior dan siap menjadi warga negara Indonesia, sambungnya. Jika ketiga pemain tersebut resmi dinaturalisasi, tentu ini menjadi ancaman bagi tim-tim di Asia tak terkecuali tim Nas Jepang, tegasnya. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ularomeni, yakni The Androats. Ularomeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI, akan tetapi Ularomeni sudah menolak pinangan dari PSSI. Dengan halus, Ularomeni mengungkapkan sangat tersanjung mendapatkan tawaran bermain gabung Indonesia. Pemain keturunan Medan Indonesia ini masih mengharapkan gabung tim Nas Belanda. Ularomeni yang sudah jelas menolak dinaturalisasi, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah The Androats. The Androats merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger, ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romani. Melansir dari catatan Transfermarkt, The Androats bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 asist. Sedangkan Ularomeni musim lalu lebih banyak berkutak dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa The Androats bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jai Idzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Ferdong dan Jens Reven. Peluang The Androats dan Ularomeni untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari media Australia. Laporan terkait menekankan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi Timnas Australia. Shin Taeyong, pelatih Timnas Indonesia, secara resmi mengonfirmasi niatnya untuk menerapkan naturalisasi terhadap The Androats dan Ularomeni. Namun, realisasi proses naturalisasi ini tidak akan berlangsung dalam waktu dekat, terutama karena PSSI sedang memastikan kepada para pemain yang diincar. Walaupun begitu, keterlibatan The Androats dan Ularomeni bisa menjadi kenyataan saat Timnas Indonesia berkompetisi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September 2024. Media Australia, Sydney Morning Sport pun menunjukkan ketertarikan khusus terhadap perkembangan ini. Jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, The Androats dan Ularomeni berpotensi mengenakan seragam Timnas Indonesia tepat waktu, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk menghadapi Tim Australia, begitu tulis laporan Morning Sport. Nama Kian Fitzgim mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih Timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar, ada nama Jen Sraven yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian Timnas Indonesia. Selain pemain tersebut, ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Kian Fitzgim asal klub Liga Belanda, Ajax Amsterdam. Kian Fitzgim yang masih berusia 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Kian Fitzgim punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat Timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Kian Fitzgim, gelandang rasa striker berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Kian Fitzgim merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 5 Juli 2003 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Kian Fitzgim memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Kian Fitzgim adalah pemain gelandang serang rasa striker berdarah Belanda Indonesia Suriname, kini bergabung dengan Ajax Amsterdam, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 162 penampilan dan mampu mencetak 9 gol serta 20 asis. Gimana nih menurut kalian, apakah sosok Kian Fitzgim layak untuk memperkuat Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, dikabarkan cari penyerang ganas keturunan untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Jika hal itu terwujud, akankah sang bomber incaran Shin Taeyong tersebut bisa jadi top skor Timnas Indonesia sepanjang masa? Media lokal, Indonesia Abroad, pernah menyebut bahwa Shin Taeyong melalui Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, tengah mencari penyerang keturunan yang bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia pun mendorong proses naturalisasi itu segera dilakukan sebelum September 2024. Ketua Umum PSSI Erik Thohir sedang menyiapkan langkah yang sangat bagus, yakni mendapatkan pemain depan atau pemain di lini serang yang akan dimainkan di Timnas Indonesia, tulis Indonesia Abroad. Erik Thohir mengatakan akan mengupayakan mendatangkan pemain depan. Pemain ini diharapkan sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3. Karena itu, proses naturalisasi harus dilakukan dari sekarang, imbuhnya lagi. Masih dari Instagram Indonesia Abroad, ada empat penyerang top yang bisa dinaturalisasi PSSI yakni Ularomeni, Kenzo Goudmin, Daan Rots dan Shiloh Tezan. Lantas, akankah keempat bomber incaran Shin Taeyong di atas bisa jadi top skor Timnas Indonesia sepanjang masa jika sudah dinaturalisasi? Media Australia, Sydney Morning Sport, ketakutan melihat Maes Hilgers dan Daan Rots segera memperkuat Timnas Indonesia. Sydney mengatakan jika dua nama ini memperkuat Timnas Indonesia, squad Garuda bakal menjadi tim kuat di Asia. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Daan Rots dan Maes Hilgers terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat Timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen, Yunus Nusi, dan Pak Arya, Sinulinga, akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erik Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Sydney Morning Sport karena tahu squad Garuda akan menjadi lawan Australia. Dalam artikelnya, mereka mengklaim Timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Daan Rots dan Maes Hilgers. Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk bersaing dengan Australia, bunyi judul artikel yang dibuat Sydney Morning Sport. Jika Maes Hilgers dan Daan Rots hadir, Timnas Indonesia memang akan memiliki squad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Sydney. Pemain Excelsior Rotterdam menunggu panggilan dari PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Nama Kenzo Goudmin belakangan ini memang cukup menarik perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Penampilan gemilangnya di Liga Utama Belanda cukup untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh Kenzo. Tak sedikit masyarakat yang berharap pemain berusia 22 tahun bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia besutan Shin Taeyong. Pemain berdarah Suriname Belanda pun akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu akun Instagram Indonesia Abroad. Kenzo mengatakan bahwa dirinya bersedia bermain untuk Timnas Indonesia, namun dengan kondisi tertentu. Tergantung memenyapas, pemanggilan dari Timnas Indonesia, kata Kenzo dikutip dari Instagram Indonesia Abroad. Ia baru bersedia membela Timnas Indonesia jika dipanggil oleh PSSI saat ini. Tapi, Kenzo mengaku akan menolak jika PSSI terlalu lama memanggilnya. Pasalnya sang pemain juga mempunyai peluang bermain bersama Timnas Belanda dan Suriname. Jika PSSI memanggil saya sekarang, saya akan siap bermain untuk Indonesia, namun jika terlalu lama mungkin saya akan bermain untuk Suriname, lanjut kutipan tersebut. Meski proses naturalisasinya masih hanya rumor semata, namun pemain 22 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor di Medsos jika bergabungnya penyerang 22 tahun itu ke Timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan grade A. Kita tahu Indonesia dan Australia akan kembali saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia Round 3, tulis Morning Sport. Mereka tidak ada hentinya menambah pemain keturunan top Eropa, terbaru kita dengar bahwa ada pemain FC Twente berposisi penyerang akan segera dinaturalisasi, tambahnya. Rumor itu pun terus datang terdengar sampai sini, Australia. Ini tentu menjadi perhatian khusus untuk Timnas Australia, karena Indonesia benar-benar serius menatap Piala Dunia 2026, lanjutnya. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, Tim Nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegas Morning Sport. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Erik Thohir belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain diaspora itu. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference pada minggu-minggu ini, ujar Erik Thohir kepada awak media. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan deal, nantikan kejutan besar, kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMNRI tersebut. Erik Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Pildun Round 3. Kami mempunyai standar yang tinggi. Kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, ini sudah round 3 selangkah lagi masuk piala dunia, tutur Erik Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Shin Taeyong, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erik Thohir. PSSI mengatakan bahwa sedang berupaya untuk menambah pemain keturunan. Muncul nama striker yang punya catatan gol lebih ganas dari Ularomeni, yakni Daan Rots. Ularomeni merupakan striker yang dirumorkan jadi incaran PSSI. Bahkan sang pemain mengaku sudah dihubungi untuk membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain FC Utrecht tersebut belum memberikan jawaban apakah bersedia untuk memperkuat skuad Garuda. Ularomeni masih belum jelas, kini muncul satu nama yang punya tanda-tanda bakal diproses naturalisasi, ia adalah Daan Rots. Daan Rots merupakan pemain FC Twente yang berposisi sebagai striker dan winger, ia pun punya catatan lebih ganas ketimbang Romeni. Melansir dari catatan Transfermarkt, Daan Rots bermain dalam 40 pertandingan di musim 2023-2024. Striker berusia 22 tahun ini mencatatkan 9 gol dan 10 asist. Sedangkan Ularomeni musim lalu lebih banyak berkutat dengan cederanya. Pemain berusia 24 tahun ini tampil 18 pertandingan di FC Utrecht dengan sumbangan 1 gol saja. Menariknya kini muncul tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi. Sebab, ia mengikuti Instagram Fardy Bahdim yang kerap membantu pemain keturunan menjadi WNI. Diketahui, Fardy Bahdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi seperti Jai Idzes, Tom Haye, hingga terbaru Kelvin Ferdong. Sebuah tekad diungkapkan pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, demi mendapatkan sosok kiper baru bagi tim yang dilatihnya. Sebab, perpindahan Federasi Martin Paes dari Belanda ke Indonesia belum menemui titik terang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku siap belusukan demi mencari penjaga gawang diaspora bagi skuad Garuda. Shin Taeyong mengaku bahwa kesulitan yang dihadapinya saat ini adalah mencari sosok penyerang dan penjaga gawang bagi tim Nas Indonesia. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, untuk bisa mendapatkan sosok yang dicarinya tersebut. Jika ada, saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain berdarah Indonesia, kata Shin Taeyong dalam sebuah sesi wawancara. Saya tetap butuh penjaga gawang dan penyerang untuk melengkapi posisi yang lebih baik, sambungnya. Karena kita tahu Martin Paes belum selesai proses perpindahan Federasi, jadi jika ada yang kita harus ambil, tegasnya. Media Malaysia sebut calon pemain tim Nas Indonesia Define Rens jadi pemain termahal di Asia Tenggara. Sebab, pemain berdarah Belanda itu memiliki nilai pasar mencapai 173,82 miliar. Walau masih rumor semata, media Malaysia Malaysia Vought Ballet sudah menyeroti pemain Ajax Amsterdam tersebut. Menurut akun Instagram tersebut, sang pemain akan menjadi pesepak bola termahal di Asia Tenggara. Calon pemain Indonesia, posisi RB bermain di Ajax Amsterdam, market value 173,82 miliar, tulis unggahan akun tersebut. Dia akan menjadi yang termahal di kawasan Asia Tenggara jika sang pemain memperkuat Indonesia, tambahnya. Berkaca dari Transfer Mart, Define memang memiliki nilai pasar 173,82 miliar. Itu artinya, dia tidak hanya akan jadi pemain termahal di Indonesia, tetapi juga Asia Tenggara. Define Rens yang bermain sebagai back kanan saat ini membela Ajax Amsterdam di Liga Belanda 2023 hingga 2024, Eredivisi. Tentu saja, kehadiran Define akan menambah kekuatan tim Nas Indonesia terutama di lini belakang. Pemain dengan tipe sepertinya akan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan di lini belakang. Media Jepang, Football Tribae Japan, takjub dengan penampilan pemain tim Nas Indonesia, Justin Hubner. Bahkan, Football Tribae Japan menyebut bahwa back 20 tahun itu jadi momok bagi tim Nas Jepang saat menghadapi tim Nas Indonesia. Justin Hubner jadi momok menakutkan, seorang bintang masa depan yang memberikan segalanya untuk timnya, tulis media tersebut. Khusus bagi Justin Hubner, pemain kelahiran 2004 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Hal itu membuat Football Tribae Japan takjub dengan wonderkid milik Wolves, klub divisi utama Liga Inggris tersebut. Dalam artikelnya, Football Tribae Japan mengklaim Justin Hubner telah membuat kemajuan pesat untuk tim Nas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan, mereka menyebut pemain berdarah Belanda Indonesia itu sebagai momok bagi Jepang karena penampilannya yang apik. Pemain ini telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari tim kelompok umur hingga tim Nas Senior, tulis Football Tribae Japan. Di Piala Asia 2023, bintang 20 tahun itu juga bermain sangat solid sehingga menyulitkan Jepang menembus pertahanan Indonesia. Meski proses naturalisasinya belum diproses oleh PSSI, namun nama Heriberto Tavares tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Australia. Banyak rumor jika bergabungnya penyerang 27 tahun itu ke tim Nas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Australia. Sydney Morning Sport mengatakan bahwa mereka tidak tahu sampai kapan tim Nas Indonesia akan terus menambah pemain keturunan dan membuatnya seperti tim Eropa. Australia akan kembali bertemu Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3, pastinya ini akan sangat seru, tulis media tersebut. Terlebih Indonesia akan terus menambah pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa, tambahnya. Rumor itu pun sudah mulai ramai jadi perbincangan hangat di sini. Australia, ini cukup menjadi ancaman tim Nasional Australia, ujar Morning Sport. Terbaru ada nama Heriberto Tavares, salah satu pemain yang bermain di Liga Top Eropa, lanjut Morning Sport. Saya pikir jika Indonesia terus melakukan naturalisasi, tim Nasional Australia akan kesulitan melawan Indonesia, tegasnya. Berikut profil Definerance, back keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk tim Nas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelistat, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DIF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di tim Nas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai back ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serba guna, baik sebagai back tengah maupun back kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devine Rens memiliki tiga keluarga negaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad tim Nas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan tim Nas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Terima kasih.